pesan cinta untuk seluruh wanita di dunia ini yang sudah mempunyai pasangan halal atau yang sudah punya suami Bebvillah kita sebagai seorang istri harus bisa menjaga marwah kita sebagai seorang istri bukankah kita hidup di dunia ini hanyalah sementara maka taatilah suamimu Bebvillah jangan pernah ada terlintas dalam pikiran untuk menggoda suami orang lain jadilah seorang istri yang solehah yang taat kepada suaminya yang ridho atas ketetapan yang telah Allah berikan suaminya dan jangan pernah tergoda untuk memiliki atau untuk menghubungi suami orang lain baik itu suami orang lainnya mantan kamu atau siapapun yang pernah ada di masa lalu kamu jangan pernah karena saat ini kamu sudah mempunyai seorang suami dan kamu harus taat kepadanya ingat Bebvillah segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini ada hukum tabur tuai Kak jadilah seorang wanita yang menjaga martabatnya Allah itu sudah memuliakan kita sebagai seorang wanita maka jangan kamu hinakan diri kamu dengan perbuatan tercelakamu dengan mendekati atau mengganggu suami orang lain karena kamu sendiri sudah mempunyai pasangan yang halal maka setialah pada pasanganmu setialah kepada suamimu dan jadilah istri yang solehah semoga kelak kamu yang saat ini sedang ada di pase suka menghubungi suami orang lain semoga Allah memberikan hidayah kepadamu untuk menjadikan kamu seorang istri yang solehah yang taat kepada suami kamu dan cepat-cepatlah kamu menyesali serta bertobat dan tidak melakukan hal yang sama karena Allah itu tidak tidur jangan sampai apa yang kamu lakukan ini Allah balasnya tak langsung di dunia dan nanti kelak akan ada balasan di akhirat